Curhatnya paling seputar ya pada saat yang tadi seperti aku udah bilang bahwa pada saat mereka udah bercerai pun Setiap ada kunjungan ke rumah sakit, Dila suka telepon, katanya aku pengen nemenin Mas Bekti Jadi disitu aku juga bisa nilai bahwa ini sebetulnya Dila memang masih pengen terus dekat sama Bekti gitu loh Jadi Rami juga mertua katanya didik bunga-bunga segala macam itu tapi percaya gak sih? Aku gak mau, gak mau tau Karena buat aku hari gini ngapain aku sih melihat dari hal yang kita kan hidup di dunia yang nyata ya sekarang yaudahlah gitu Kita punya kehidupan, punya sang pencipta yaudahlah kenapa kita gak yang benar-benarnya aja sih Jadi merupanya Bekti tersebut-sebutnya tahun 2016 itu mungkin Tendi gimana? Dan itu urusan Bekti dan merupanya bukan urusan aku Jadi bener gak sih kalo Kak Bekti sendiri banyak hutang atau sejarah masing-masing itu banyak yang baru-baru itu sampai jualan-baru? Sekarang kalo percaya lebih banyak hutang emang kenapa? Dan wajah-wajah lu juga pasti padanya yang punya hutang kan? Emang kenapa? Emang dosa kalo punya hutang? Jadi kalo menurut aku gitu, hutang-piutang setiap rumah tangga sangsa aja sih gitu loh Tapi kalo sampe Bekti sekarang di judge bahwa dia punya hutang 2,4 miliar Aku tiap telepon sama Bekti yang ngomong gini Bekti, lu gila utang sampe segitu sampe Bekti tuh gak akan Utang dari mana Tendi gue? Berarti gue udah kaya banget atau gue udah miskin banget istilahnya gitu? Dan masalah rumah yang dijual itu gak ada hubungannya dengan diagunkan ke bank Bersama mereka bercerai, Bekti dan bilang mau sudah ngutuskan rumah ini akan dijual Bukan karena apa-apa, karena kan mereka udah gak bersama kan di satu atas itu rumah itu sudah aja dijual Jadi jangan dikaitkan bahwa itu hubungannya dengan agunan bank dan lain sebagainya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini